Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di SPP TV yang akan membahas alur cerita senitron badai pasti berlalu Ya sebelum ke pembahasannya, baiknya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Alangkah baiknya dukung channel ini terlebih dahulu Dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan dengan alur ceritanya Ya langsung saja kita ke pembahasannya Yang dimana disini terlihat Helmy yang telah bersujud dan bermohon-mohon kepada Siska Untuk menerima Helmy sebagai papanya Leora dan sebagai suaminya Siska Disini juga Siska saat bersedih saat melihat Helmy bersujud dihadapannya Siska pun terharu Tetapi apa balasan Siska kepada Helmy Siska tak bisa melupakan Leo tersebut Dan Siska pun tak bisa membuka sedikitpun perasaannya untuk Helmy Disini Siska sangat egois dan terlalu obsesi oleh cintanya kepada Leo Sehingga Siska tak bisa melihat yang sesungguhnya bahwa cinta Helmy begitu sangat dalam kepada Siska Sehingga disini juga Helmy sangat menyayangi Leora Dialihkan lagi ke adegan selanjutnya yang dimana disini terlihat Tante Marisha Yang terus mengojok-ngojok Laisha dan mempengaruhi otaknya Laisha Sehingga disini Tante Marisha menyusun rencananya untuk mempersatukan Laisha dengan Leo Dan disini Laisha harus bersiap-siap untuk menikah dengan Leo Akankah terjadi pernikahan Laisha dan Leo tersebut? Kemungkinan besar disini Leo akan mengetahui bahwa dalam-dalang semua ini dari Ini adalah Tante Marisha yaitu mamanya sendiri Kali ini Leo akan benar-benar marah kepada Tante Marisha Dan kemungkinan besar Leo akan meninggalkan Tante Marisha dan Laisha tersebut Ya dialihkan lagi ke adegan selanjutnya yang dimana disini terlihat Siska dan Helmy Disini Helmy ingin mengetahui dan menanyakan Siska supaya Siska tidak mengejar-ngejar lagi Rehan Tetapi disini Siska tak akan berhenti mengejar-ngejar Rehan Dan akan kembali kepada Helmy setelah Siska sudah mengetahui dan sudah membongkar rahasia Rehan itu bukanlah Leo Dan disini Siska tak akan lagi mencari-cari Rehan ataupun itu Leo Dan Siska pun ingin mencari bukti-bukti tersebut itu Disini terdengarlah oleh Leo saat Siska mengatakan itu Dan disini Leo terkejut saat mendengar perkataan Siska Dan disini juga Siska masih mengharapkan Leo kembali kepadanya Bagaimanakah dengan Leo akan tetap bersama Laisha Karena Leo terpengaruh oleh ucapan-ucapan Laisha Akankah mereka bersatu kembali dan bagaimana dengan Helmy yang sudah merendahkan dirinya di hadapan Siska Seolah-olah gak ada lagi perempuan selain Siska di dunia ini Karena Helmy ingin memiliki Siska selama-lamanya sehingga melakukan itu tersebut Bagaimana bagaikan hina di mata Siska Helmy melakukan tindakan yang tidak sebagaimana lelaki yang memperjuangkan cintanya Harus bersujud dan bermohon-mohon itu Itukah yang dinamakan cinta buta Tidak melihat dengan keadaan apapun Ya mungkin hanya ini di alur cerita senetron badai Pasti berlalu nanti malam yang akan menegangkan Dan keromantisan-keromantisan Helmy sama Siska Yang nanti malam tayang di Siska Dan jangan lupa like komen dan share ke teman-teman kalian Apabila saya ada kesalahan Saya mohon maaf Saya pamit unur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!